Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel tutorial bisnis digital Oke pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang cap cut PC ya tentunya bagi para pemula ya jadi yang udah Pro bisa skip skip aja tidak masalah ya pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat zoom yang semut ya jadi bisa zoom in zoom out itu kelihatan semut banget di cap cut for PC ini ya tapi sebelum kita lanjut ke videonya tentunya jangan lupa support channel ini dengan cara share like dan subscribe jika sudah kita langsung saja ke intronya ya pertama-tama tentunya kalian harus membuka cap cut PC kalian ya bagi yang sudah sudah punya yang belum punya silahkan saja pergi langsung ke situsnya cap cut.com ya via browser Chrome tentunya langsung kalian bisa memilih untuk yang download versi Windows kalian juga bisa memilih yang versi online jika tidak ingin menginstalnya di PC kalian akan tetapi kekurangannya kalian harus mengupload video tersebut di servernya cap cut ya jadi intinya akan memakan lebih banyak data ya sedangkan kalau yang versi PC yang kalian install itu tidak terlalu memakan banyak data meskipun awal-awal harus login tapi ya hanya sekedar login ya untuk bagian edit video kita hanya tinggal mengimportnya aja ke softwarenya jadi tidak harus mengupload ke servernya cap cut Oke ya setelah kalian membuka cap cut seperti ini kalian bisa memulai dengan kred project ya kalau sebelumnya kalian belum memiliki project tapi ada di sini sudah memiliki banyak sekali project saya bisa memilih salah satu nanti kita hapus aja ya nah setelah terbuka seperti ini kita harus mengimport file-nya yang tak itu image video atau audio yang akan kita edit Oke saya akan mengimport terlebih dahulu Oke disini sudah mengimport ya ada video dan juga ada image ya untuk suara soundnya ya mungkin bisa saya kecilkan dulu biar nanti tidak kena copy segera kalau misalnya memang ada musiknya ya oke nah bagaimana caranya pertama kita coba mengambil salah satu ini untuk dijadikan di project kita drag and drop aja seperti ini ya Nah aku bisa seperti ini ini jika misal kita ingin men-zoom-in-zoom-out video semisal ya kalau kita cek saja cari bagian ini ya oke dari sini oke dari sini kita potong dulu misal ya eh salah maaf-maaf ini ya potong biasa jadi sebelahnya tidak terbuang ya oke sampai mana sampai sini ya Nah kita ingin men-zoom on eh ini ya kita zoom gitu itu biar lebih besar Oke kita klik pada bagian videonya tadi yang sudah kita potong ini ya di sebelah sini sudah kita potong ya langsung kita pilih pada bagian lihat ada pada bagian basic ya langsung ada bagian transform ini bagian transform ya jangan lupa kalian harus menggeser ini ke tepat pada bagian video yang kalian edit ya kalau kalian geser dan tidak tepat pada video yang kalian edit bagian dan zoom on nya tidak akan ada ya tidak kelihatan ya harus kalian geser dulu seperti ini ya berkelihatan Oke kita pilih pada bagian transform seperti ini ya kita klik saja sini transform ya dan ini bisa kita geser-geser ya untuk transformnya kita transform harus mulai dari sini ya harusnya mulai dari awal sini ya kita pilih pada bagian transform ya Oke langsung kita pilih pada bagian sampai full ya segini kita zoom kele ya Oke nah kita zoom scale scalenya seberapa eh mungkin scalenya tidak harus besar-besar ya bisa kita tambah kalau memang sekiranya merasa kurang ya ini kan scalenya sampai sini aja kita tambahkan sampai 200% misal atau 210 kita cek lagi ya seperti itu ya ini salah satu caranya saja ya ini bisa lebih semut lagi ya kalau kalian juga mengedit pada bagian animasi animasi keyframe nya ya kalian pilih pada bagian ini transform ini ya ini kalian pencet nah ini bisa kalian pilih-pilih ya untuk animasinya kita naikkan kelihatan nah ini ya bagian atas ini ada kelihatan kalian ingin yang slow atau langsung cepat atau bagaimana ya atau yang slow juga bisa kita cek aja ini ikutan jalan sesuai keyframe nya kalau dirasa ya kalau dirasa misal scalenya itu kok kurang ya kalian bisa tambah lagi misal untuk scalingnya biar kelihatan gitu ya dan untuk ini ya untuk animasinya nah bisa kalian set seperti itu ya ini kita hapus saja ya kita akan coba kalau gambar bagaimana ya seperti ini juga sama sih kurang lebih ya tapi ada baiknya kita crop dulu ini gambarnya ya biar masih sesuai gitu kita crop 16 banding 9 nah seperti ini ya kita confirm ya Nah seperti ini lalu ini kita transform lagi seperti ini ya ini juga kita transform lagi ya kalian ingin menambahkan zoom in atau zoom out ya bisa kita besarkan seperti ini nah ini juga bisa ya ini caranya juga bisa buat video juga bisa ya tinggal cuma buat gambar buat video juga bisa seperti ini ya jadi ngezoom seperti ini langsung kita atur dari sini ini ya jadi udah ada langsung keyframe nya kebentuk disini oke langsung kita cek jadi kalian enggak harus menggunakan fitur crop juga ya langsung kalian bisa lakukan disini juga bisa langsung seperti ini nah dan untuk memunculkan keyframe sama seperti tadi ya so keyframe animation ya kalau kalian bisa memilih ya ingin keyframe yang bagaimana ya kalian checklist aja pada bagian keyframe nya seperti ini ya lalu kalian bisa memilih ya antara yang mana oke atau yang ini kalau yang ini dia lebih slow ya lebih nge-slow tapi dia ke atas sih ya jadi ada gambarnya ke atas yang bagus dulu gitu kurang bagus oke ini juga bagus ini atau semisal ini saya akan naik dulu ini zoomnya cepat ya kalau ini zoomnya cepat langsung dia rada santai gitu jadi kalau pingin lebih semut ya kalau kalian bisa ngetes ngetes yang mana yang menurut kalian oke dan bisa menggunakan yang ini juga atau yang ini intinya semua disini menggunakan fitur keyframe ya untuk melakukan zoom in zoom out dan sejenisnya itu keyframe dan kalian harus mengaturnya secara manual di bagian transform ini mau tidak mau ya karena juga juga namanya software gratis beda kalau di filmora itu bisa langsung sih kita ya di bagian crop itu ada pilihan untuk keyframe langsung kita atur-atur mau goyang-goyang kayak gimana juga bisa ya jadi lebih semut lah untuk zoom-zoomnya itu lebih semut kalau kalian menggunakan keyframe dan mengaturnya dari animasi keyframe ini sesuai dengan ya kalian ingin mengatur keyframe nya itu zoom on zoom out nya itu eh seperti apa gitu atau sesemut apa atau kecepat atau santai atau slow atau bagaimana atau slow langsung cepat gitu juga bisa ya seperti ini kalau ini slow langsung ada cepatnya juga cek jadi tengah-tengah dia ada sedikit cepetnya ya seperti ini nah dari cepet dia akan nge-slow lagi seperti ini ya 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 mungkin itu dulu untuk tutorial ini semoga membantu ya intinya kalau memang untuk zoom in ya zoom out yang slow-slow itu kalian bisa mengaturan bagian keyframe dan di bagian transform animasi ini ya animasi keyframe nya ya terima kasih telah menonton jangan bantu like share dan subscribe dan see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati